Saur, 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 ayo kita saur. Saur, 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 ayo kita saur. Saur, 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 ayo kita saur. Assalamualaikum ya ahli ya uqin Assalamualaikum ya ahli ya uqin Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa Mungkin kita sudah lupa, bersikir tenangkan jiwa Assalamualaikum ya ahli ya uqin Assalamualaikum ya ahli ya uqin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dengan hati yang penuh syukur dan rasa bahagia Kita menyambut kedatangan bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini Bulan ramadhan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat islam di seluruh dunia Dimana kita semua berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Selama bulan ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita Membantu sesama yang membutuhkan dan menjaga kebersihan hati serta pikiran kita Semoga bulan ini menjadi ajang untuk membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT bagi kita semua Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Semoga segala amalan kita diterima dan dibalas dengan keberkahan yang melimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada Badan Kebudaya Nasional PDI Perjuangan kembali hadir Menemani sahur sobat sekalian dengan menghadirkan ulasan-ulasan Karya para ulama Nusantara Dari berbagai daerah di Indonesia yang akan memberikan inspirasi bagi kita semua Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku berjudul Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah Sudah bersama saya seorang cendeki hewan Muhammadiyah Yang juga kita kenal sebagai seorang profesor riset Di Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Prof Ahmad Najiburhan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Langsung saja Prof Ini saya tadi sempat baca begitu ya Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah Dan ini diterbitkan pada tahun 2000 Apa latar belakangnya dan bagaimana Kok sampai sekarang lumayan reliable Lumayan apa bisa mencengkram begitu Latar yang membuat si buku ini kemudian bisa menjadi pedoman hidup sampai di 23 tahun kemudian Ya ini kan kita tahu ya tahun 2000 itu dua tahun setelah reformasi Kita mengalami perubahan yang luar biasa dalam kaitannya dengan politik nasional Dan juga secara kehidupan masyarakat tentu mengalami perubahan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya Dan untuk mengantisipasi hal tersebut Sebetulnya ini sudah menjadi amanah dari tahun 1995 ya Dan dalam utama 1995 dan juga Tanfid sebelumnya untuk bagaimana kita menghadapi dinamika kehidupan Politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi dengan perubahan dunia yang cepat Dan perubahan di Indonesia yang sangat berbeda untuk sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah Maka lahirlah buku ini Ya singkat cerita berarti perencanaannya dimulai di tahun 1995 Lima tahun kemudian terbit begitu buku ini Filosofinya, fondasinya itu sudah disusun dari Muktamar sebelumnya Nah ini adalah hal-hal yang teknis dan katakanlah detail daripada tuntunan hidup tersebut Luar biasa, luar biasa Prof, kalau boleh saya ulas sedikit ini di dalam bukunya Di sini punya penekanan khusus untuk warga Muhammadiyah begitu Beberapa pengaturan begitu ya Mulai dari kehidupan pribadi Kemudian kehidupan dalam keluarga Kehidupan bermasyarakat, berorganisasi Pengelolaan amal usaha, bisnis Profesi sampai kemudian tentang Bagaimana kita berperilaku sebagai seorang warga bangsa dan warga negara begitu Ini kemudian yang menjadi sebuah oase begitu ya Karena buku ini dibaca, maksud saya saya baca di tahun 2023, 23 tahun Apa yang membuat buku ini begitu long lasting atau masih cukup reliable begitu Prof? Ya tentu saja ini kan bagian daripada hal-hal yang sifatnya akhlak Yang sifatnya itu adalah prinsip, sifatnya itu adalah norma-norma Yang norma-norma itu di dalam kondisi masyarakat yang berubah pun kadangkala masih sama Dan itu yang menjadi prinsip di dalam buku ini Tetapi ada hal-hal yang sebetulnya sangat khusus Yang kita lihat itu Yang kemudian kalau kita baca akan merasa bahwa ini buku lahir dalam situasi seperti apa Misalnya ada bagian di dalam buku itu dalam kehidupan politik itu Misalnya mengambil bagian dan tidak apatis terhadap kehidupan di sekitar Termasuk adalah kehidupan politik Jadi kita tidak boleh apatis dan diam dalam kehidupan dinamika perpolitikan nasional Ini kan kita bisa rasakan bahwa itu kondisinya terjadi tahun 2000 setelah 1998 Kalau umpamanya terjadi sekarang mungkin sudah itu sesuatu yang normal saja Ada juga sebetulnya kalau umpamanya kita melihat Ada poin-poin yang sifatnya itu masih abstrak Yang ketika kita lihat perkembangan sekarang itu mungkin perlu untuk update Misalnya yang berkaitan dengan teknologi, media sosial Yang kemudian Muhammadiyah melahirkan akhlak bermedsos Akhlak bermedsos Dan juga teknologi yang lain yang mungkin sekarang sudah muncul Seperti AI, dalam pendidikan, dalam berbagi hal sebagainya Itu belum masuk tentu saja Ini yang beberapa hal kalau umpamanya kita mengupdate Atau kita membaca buku tersebut Yang tidak ter-cover di dalamnya Meskipun misalnya kita bisa melihat clue-clue Yang ada di dalam ini yang berkaitan dengan perkembangan teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan Dan juga krisis di dalam kehidupan sekitar kita Hal yang lain yang sebetulnya itu sangat cocok Ketika kita berbicara tentang sekarang itu Misalnya hubungan antara manusia dengan lingkungan Hubungan manusia dengan alam Yang kalau umpamanya dalam ilmu pengetahuan Kita memasukkannya di dalam antroposin Itu masuk di dalam bagian yang ada di dalam buku ini Meskipun mungkin perubahan iklim yang terjadi saat ini Tidak secara detail dicantumkan di dalamnya Intinya itu adalah bahwa alam semesta Lingkungan Apa namanya lingkungan hidup di sekitar kita itu Perlu untuk dijaga Jadi kalau kata kuncinya sekarang itu kita bisa memakai istilah Planet sustainability Kita tidak hanya boleh berpikir tentang economic prosperity Tetapi harus juga berpikir tentang planet sustainability Dan itu ada di dalam kajian, di dalam naskah buku ini Jadi alam ini bukan tak terbatas Dan harus diwariskan kepada anak cucu kita Yang mereka membutuhkan air, udara yang segar dan sebagainya Dan kepentingan terhadap tersebut Peduman itu adalah bagian yang perlu ditekankan bagi umat beragama Dan diantaranya adalah umat Muhammadiyah ini Baik, tadi Prof sempat meninggung bagaimana Isu lingkungan Jadi salah satu topik yang patut di update Di dalam buku ini Itu sebetulnya ada Tetapi perubahan yang terjadi Betul Perlu diperkaya Karena sudah banyak tantangan-tantangan baru Saya sedikit penasaran Kalau yang banyak dari kita Begitu Prof Setau kami hanya Bagaimana Islam itu menjaga kebersihan Lingkungan dan sebagainya Hanya hal-hal yang bersifat Apa namanya Yang esensial Tapi Islam memandang Untuk apa namanya Lingkungan yang lebih sustain Kemudian Yang bisa hidup untuk anak cucu kita nanti Itu bagaimana dalam pandangan Islam? Ya Kita ini kan Tidak bisa lepas dari lingkungan Dan salah satu misi Dan juga petunjuk yang ada di dalam buku itu Bahwa Apa namanya Alam semesta Itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Dari bagian daripada makhluk Allah Yang harus terus dilindungi Dan menjadi tempat kita itu Kalau umpamanya dalam bahasa Muqtamar itu Membuktikan sebagai insan terbaik di dunia ini Yang diantaranya adalah Tidak hanya dengan makhluk Sesama manusia Tetapi juga makhluk yang lain Yang ada di dalam bumi ini Yang ada di dalam buku ini Kan sebetulnya Mungkin kalau dimulainya itu Kan dari persoalan pribadi Individu Tetapi juga masuk nanti Kemudian yang berkaitan dengan Tugas kita sebagai kholifah Sebagai pemimpin di bumi ini Yang di dalam arti tersebut Sebetulnya tidak hanya Kepemimpinan terhadap manusia Tetapi juga terhadap Makhluk-makhluk yang lain Yang ada di dunia ini Kita perlu untuk menjadi teladan Menjadi uswah hasanah Di dalam kehidupan bermasyarakat Di dalam menjaga lingkungan Dan itu yang menjadi tekanan Bagi warga Muhammadiyah Untuk menjadi uswah hasanah Menjadi uswah hasanah Di dalam kepemimpinan Di dalam kehidupan masyarakat Di dalam kehidupan politik Dan sebagainya Ada hal yang lain sebetulnya Yang selain berkaitan dengan lingkungan Yaitu kehidupan tentang Antar dan intraumat beragama Yang disebutkan disitu Yang juga sesama manusia Yang itu sangat sering terjadi Dan itu menjadi penting Untuk ditekankan Karena kadangkala kita Tidak menghargai kebebasan Orang lain Atau hak-hak orang lain Dan di buku ini Misalnya kita dianjurkan Untuk menjauhi Menciptakan fitnah Atau membuat kerusakan Menghormat Harus menghormati Hak hidup orang lain Tidak berkonspirasi Di dalam melakukan permusuhan Dan sebagainya Dan ini Menjadi sangat relevan Ketika kita itu Hidup di dalam masyarakat Yang sangat plural Di Indonesia ini Ya kan Jadi ada yang berkaitan Dengan individu Tadi yang disebutkan di awal Ada yang berkaitan Dengan persoalan politik Lingkungan tidak boleh apatis Ada yang berkaitan Dengan katakan Bagaimana kita itu Berperan dalam lingkungan Bagaimana kemudian kita Berkehidupan dengan Mereka umat-umat Yang berbeda Yang ada di dalam masyarakat Berbeda keyakinan keagamaan Berbeda politiknya mungkin ya Berbeda rasnya Bahasanya Sukunya Dan sebagainya Ini penting untuk menjadi Pedoman terutama Kalau umpamanya menjelang pemilu Ya kan Betul Betul sekali Prof Karena Jangankan begitu Dalam satu keluarga aja Karena pilihan politik itu kan Wah itu memang luar biasa Prof Kalau boleh kami Perdalam begitu Terkait dengan Buku pedoman Warga Muhammadiyah ini Prof Ketika Sekarang kita dihadapkan Dengan banyak sekali Isu Begitu Yang pertama Ada isu Tadi sudah Prof Sebutkan di awal Tentang bagaimana Menjaga kerukunan Umat beragama Sampai kemudian Yang paling baru Di Republik ini Itu adalah Hedonisme Ini satu hal yang menjadi Sebuah defisit karakter Begitu ya Defisit karakter bangsa Sebenarnya Bagaimana Di dalam pedoman Warga Muhammadiyah ini Memandang Mumin yang paripurna Untuk menjalani kehidupan Itu yang seperti apa Apalagi kita hadapkan Dengan hedonisme Begitu Sebetulnya Dan sebagainya Tetapi ada hal-hal yang lain Selain Empat prinsip Yang ada di dalam Rasulullah tadi Meskipun mungkin Bisa saja kita menyebutnya Ada di dalam bagian Empat itu Yaitu misalnya Dalam prinsip Kita bekerja Dalam mencari Nafkah Dalam mencari Rizki Yaitu adalah Selalu mencari Yang disitu Disebutkan itu Adalah Rizki Yang halal Dan toyib Bekerja yang halal Dan toyib Itu juga Berdampak Pada perilaku Misalnya Anak cucu kita Dan sebagainya Kalau umpamanya Rizki kita itu Tidak halal Bisa saja Itu berpengaruh Tentang perilaku Keluarga kita Dan sebagainya Dan yang lain Yaitu adalah Bahwa dalam kehidupan ini Harus pandai Bersyukur Kalau tadi disebutnya Hidonis itu kan Saya kira lawan Daripada kita bersyukur Kayak gitu ya Itu mungkin disebut Sebagai kufur nikmat Dan sebagainya Kayak gitu ya Kita Mestinya Kita itu Apalagi ini bulan puasa Itu Bersyukur itu Dengan Katakanlah Menyadari Bahwa banyak Daripada kelompok Masyarakat kita itu Yang membutuhkan Sebetulnya Yang perlu untuk diberikan Dan harta itu Bukan untuk Katakanlah kita Bersikap hidonis Apalagi kemudian Memamerkan Di media sosial Gitu ya Kalau boleh kita Berbandingkan Fis-afis Apa untungnya Hidup Hidonis Versus Kehidupan yang Bersahaja Begitu Ya kalau Sebetulnya Ada prinsip Kalau Di dalam Al-Quran Jadi kalau Kita bersyukur Maka Sebetulnya Itu Akan terus Ditambah Reseki kita Harta kita Atau nikmat Kita Dan kita itu Lebih damai Saya kira Dengan bersyukur Karena Tidak Apa namanya Kemrungsung Untuk mencari Harta Dan sebagainya Tetapi Walaing Kafartum Kalau Kita itu Mengkufuri Mengingkari Terhadap Nikmat Ada ancaman Adab Tuhan Itu sangat Pedih Sangat Kejam Dan itu Bisa terjadi Pada siapa Saja Jadi Kalau kita Tidak bersyukur Kalau Dalam bahasa Inggris Itu kan Disebutnya Dengan Evil Eye Orang-orang Yang kemudian Jealous Kemudian Marah Kemudian Benci Kemudian Tidak Suka Kepada Kita Evil Eye Itu Bisa Mengenak Kepada Siapa Saja Yang Katakanlah Bersikap Sombong Tidak Bersyukur Dan Sebagainya Makanya Kita Kalau Melihat Orang-orang Di Amerika Yang Kaya Seperti Mereka Orang-orang Yang sangat Kaya Tetapi Secara Pribadi Kehidupan Kan Sehingga Humble Memilih Jalan yang Lebih Sederhana Itu Pribadi Yang punya Luar biasa Betul Tadi Sempat Prof Singgung Terkait Dengan Kerukunan Umat Beragama Pada Satu Titik Tertentu Itu Ada Kelompok Begitu Yang Atas Yang Mengatas Namakan Membela Agama Tertentu Begitu Sampai Tingkat Ekstrim Yang Jatuhnya Kepada Terorisme Radikalisme Begitu Bagaimana Peran Muhammadiyah Dalam Menyebarluaskan Atau Mempromosikan Islam Yang Moderat Begitu Yang Rahmatan Lilalamin Kepada Orang-orang Yang Semacam Ini Begitu Prof Ya Itu Sebetulnya Sudah Banyak Dicontohkan Dan Menjadi Peduman Di Dalam Kehidupan Kita Dan Menjadi Keputusan Dalam Muqtamar Muhammadiyah Tentang Bagaimana Kita Terus Menjadi Champion Menjadi Garda Depan Dalam Dalam Kaitan Membangun Sikap Tawasud Sikap Moderat Di Dalam Beragama Di Dalam Bermasyarakat Dan Sebaginya Dan Bahkan Kita Melihat Di Dalam Salah Satu Poin Di Dalam Keputusan Muqtamar Menjadi Jembatan Dalam Isu Misalnya Sunni Siah Yang Ada Sering Terjadi Di Dalam Masyarakat Kita Ada Keputusan Yang Lain Yang Tentang Bagaimana Kemudian Kita Menjaga Harmoni Kepada Siapa Saja Yang Ada Di Sekitar Kita Agama Saja Dan Sebagainya Dan Ada Juga Di Dalam Buku Ini Yang Tadi Saya Sebutkan Menghormati Kebebasan Orang Lain Hak Orang Lain Menghormati Hak Hidup Orang Lain Juga Dan Tidak Berkonspirasi Dalam Melakukan Permusuhan Dan Sebagainya Jadi Itu Prinsip Prinsip Sebetulnya Norma Norma Yang Di Antaranya Itu Selalu Relevan Di Dalam Masyarakat Yang Terus Berubah Untuk Kemudian Kita Bersikap Baik Kepada Mereka Karena Prinsip Di Dalam Agama Kalau Kamu Tidak Ingin Merasakan Apa Yang Tidak Disukai Oleh Orang Lain Maka Jangan Lakukan Kepada Orang Lain Jadi Sebetulnya Itu Sesuatu Yang Simpel Kadang Di Dalam Quran Itu Kan Banyak Bersikap Etika Berisi Etika Etika Berlaku Yang Dalam Hal Ini Menjadikannya Nilai Universal Dan Berlaku Untuk Lama Jadi Norma Norma Kehidupan Prinsip Prinsip Dan Yang Diantaranya Tertuang Di Dalam Buku Peduman Hidup Warga Muhammadiyah Ini Adalah Sesuatu Yang Bisa Dipegang Ini Prof Kami Sebagai Kaum Muda Terbiasa Hidup Dengan Tempo Yang Cepat Makanan Cepat Saji Kemudian Mau berhubungan Dengan Siapapun Cepat Sekali Tinggal Kirim Whatsapp Telegram Dan Sebagainya Dan Juga Cicalan Raya Ingin Cepat Memang Luar Kedang Orang Lain Kita Terabas Masuk Jalur Teras Jakarta Dan Seterusnya Di Dalam Buku Peduman Warga Muhammadiyah Ini Apa Api Semangat Utama Yang Sekiranya Mampu Menjadi Oase Bagi Kami Kau Muda Yang Kita Hidup Dengan Hidup Itu Dengan Era Yang Sudah Berbeda Dengan Kecepatan Kecepatan Tertentu Apa Advice Saran Untuk Kami Sebetulnya Hal-hal Yang Seperti Ini Advice Itu Adalah Sesuatu Yang Sifatnya Klasik Tetapi Biasanya Selalu Relevan Misalnya Tentang Ini Seperti Bahasa Klasik Untuk Diajak Bersabar Tetapi Itu Selalu Bahasa Yang Berbeda Diungkapkan Dengan Berbeda Dengan Contoh Yang Berbeda Kadangkala Tetap Menjadi Sesuatu Yang Relevan Terus Kemudian Hidup Yang Humble Humility Menghargai Orang Lain Itu Sesuatu Sebetulnya Klasik Tetapi Itu Adalah Selalu Makanya Khutbah Jumat Kadangkala Kan Sesuatu Yang Sudah Kita Ketahui Tapi Diulang Ulang Lagi Bagaimana Cara Menyampaikan Mohon Maaf Saya Potong Bagaimana Cara Menyampaikan Itu Agar Tidak Dianggap Klasik Atau Aku Noni Cerama Gitu Ya Mungkin Ada Berbagai Hal Kalau Pemanya Anak Muda Mungkin Ada Yang Melalui Komik Ada Melalui Platform Meme Dan Sebagainya Ada Yang Menggunakan Animasi Ada Yang Menggunakan Katakanlah Movie Kayak Misalnya Isu Ini Yang Klasik Patriotisme Tapi Ada Film Patriot Yang Amerika Yang Selalu Menjadi Oh Ini Sesuatu Yang Sebetulnya Nilai Klasik Tetapi Dikemas Dalam Bentuk Film Yang Berbeda Itu Orang Kemudian Mau Menonton Lagi Misinya Sama Tentang Patriotisme Nasionalisme Itu Sesuatu Yang Klasik Tetapi Selalu Perlu Ditekankan Kita Perlu Membungkus Dalam Sesuatu Yang Berbeda Tetapi Buku Seperti Ini Tetap Penting Kenapa Itu Menjadi Pelanjut Perumus Norma Norma Anak Muda Menerjemahkan Ini Pesannya Untuk Anak Muda Kepada Sesuatu Yang Lebih Cocok Kepada Kalangan Muda Dengan Bahasa Dengan Bentuk Bentuk Yang Berbeda Ada Misalnya Film Seperti Adit Sopojarwo Yang Saya Kira Mengajarkan Tentang Nasionalisme Sikap Ke Ke Indonesia Dan Sebagainya Ada Film Yang Lain Yang Saya Kira Penting Saya Kira Hal Hal Yang Klasik Perlu Dibungkus Tetapi Bukan Kemudian Yang Perdoman Seperti Ini Hilang Tetap Pakai Wah Luar Biasa Memang Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Satu Buku Yang Diterbitkan Pada Tahun 2000 Pada Saat Muktamar Mohamediyah Ke 44 Di Jakarta Tetapi Terasa Begitu Relevan Ketika Kita Membaca Kembali Di Tahun 2023 23 Tahun Kemudian Memang Betul Yang Disampaikan Bisa Dikata Buku Ini Pesan Pesannya Klasik Begitu Ya Atau Mungkin Yang Kau Muda Menganggapnya Ah Kuno Ah Ceramah Kan Gitu Itu Tetapi Kalau Betul Betul Kita Dalami Api Dari Kata Perkatanya Begitu Memang Sangat Sangat Relevan Dan Kami Sarankan Sobat BKN Dimanapun Anda Berada Bisa Untuk Membaca Kembali Pedoman Islam Warga Muhammadiyah Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah Tak Terasa Sudah Setengah Jam Kita Berbincang Bersama Prof Najib Mengenai Buku Yang Ternyata Penuh Dengan Tuntunan Kehidupan Yang Layak Untuk Diikuti Buku Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah Adalah Karya Penting Yang Mengorekkan Nilai Nilai Islam Yang Menjadi Landasan Bagi Anggota Muhammadiyah Dalam Kehidupan Sehari-hari Biasa Berkualitas Mengedepankan Toleransi Memperhatikan Kesejahteraan Umat Manusia Dan Juga Mengajarkan Nilai-nilai Hidup Yang Begitu Mulia Apalagi Jika Dikontekstualisasikan Dengan Kehidupan Di Era Kekinian Buku Ini Juga Memberikan Panduan Yang Praktis Tentang Cara Hidup Seorang Muslim Yang Paripurna Yang Baik Dan Benar Begitu Tentu Juga Buku Ini Memperkuat Identitas Islam Di Kalangan Anggota Muhammadiyah Singkat Katanya Buku Ini Memberikan Inspirasi Bagi Umat Muslim Indonesia Untuk Mengembangkan Ahlak Yang Baik Dan Menerapkan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari Terima Kasih Sobat BKN Dimanapun Anda Berada Kita Akan Berjumpa Kembali Esok Hari Pada Jam Yang Sama Tentunya Hanya Di Akun Youtube BKN Pedi Solat Subuh Itu Bagus Di Musola Setelah Solat Mari Berdoa Bersama Selamat Sahur Dan Menjalani Puasa Semoga Sobat Dimanapun Anda Berada Mendapat Pahala Yang Berlipat Ganda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Merdeka 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 Terima Kasih Terima Kasih Kasih Nour Al-Hilal Apa Dalいただ Faa Shhaps Al-Tajal Wal Qalいや Ni 老 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Ramadan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati